Terima kasih. Kita nggak support big chains yang salute our environment, yang mungkin underpaid their workers. Sekolah dari thrift store menurut aku lebih ethical aja sih. Selain itu, tentunya ada kehasikan tersendiri untuk berburu barang bekas yang unik. Terkadang pembeli bisa dapat barang mahal atau barang bermerek dengan harga yang super murah. I found a leather bag that retail that's like $500 for like 10 bucks. I can also find baju-baju yang lebih unik di thrift store yang lebih spesial dan mungkin nggak semua orang punya. Kalau di toko biasa kan itu di mass-produced, so a lot of people have the same things as you dan it just kind of makes for my style more unique. Barang yang dijual di sini adalah sumbangan warga, disortir oleh perusahaan, dan dijual lagi dengan harga murah. Keuntungan toko disalurkan untuk gaji dan pelatihan karyawan. Toko Goodwill di kota Rockville ini adalah satu dari ribuan toko serupa yang ada di Amerika. Kita paling banyak itu baju. Ini semua houseware kita. Jadi barang-barang rumah, mainan, segala macam. Ini semua masuk ke dalam sini. Biasanya ada sisi untuk prosesor. Mereka tinggal sortir semua kotak-kotak ini. Semua mereka pastikan kualitasnya bagus. Mereka kasih harga. Karena barang-barang bekas bisa digunakan lagi bagi yang membutuhkan, maka jumlah sampah akan menurun. Jumlah penggunaan bahan baku akan menurun. Dan akhirnya akan baik bagi lingkungan. Dari Rockville Maryland, Ronan Zakaria, dan Alam Burhanan. Sampai jumpa.